Intro Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa kalian tekan tombol merahnya Di like videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Selamat menonton Bupati Nabire akan menghentikan pasukan ayam beku 3 bulan ke depan Langkah Bupati Nabire Mesek Mage Seperti disampaikan dalam sambutan pada dialog bersama peternak ayam Serta pemasuk DOC Ayam beku dan telur luar Papua sekal Bupati Nabire pada hari Rabu Tanggal 25 Mei lalu Mendapat respon positif dan dukungan dari seluruh peternak ayam daging Maupun peternak ayam telur yang hadir saat itu Para peternak ayam dan juga para distributor DOC maupun pakan ternak Merasa mereka mampu untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Bupati Nabire Yakni menghentikan pasukan ayam beku maupun telur dari luar Papua ke wilayah Nabire Bupati Nabire merasa risih dan ingin melindungi rakyat Nabire Sehingga masyarakat Nabire tidak menjadi pemakan bangkai Dikatakan Bupati Mesek dirinya bersama Wakil Bupati adalah anak Nabire yang mengetahui percayaan Persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Nabire dan dirinya mengetahui persis potensi besar Apa yang ada di Nabire yang harus dikembangkan Salah satunya adalah potensi peternakan Pihaknya akan memajukan potensi lokal memberdayakan para pengusaha dan peternak ayam lokal Nabire Supaya lebih cepat dalam pembangunan dan perputaran perekonomianya juga ada di Nabire Kata Bupati Mesek Magai, Nabire adalah kota sentral untuk 5 kabupaten yang ada di wilayah Papua Tengah Dan setelah diamati, perputaran perekonomian semua berpusat di Nabire Bahkan sekitar 5 triliun rupiah dari dana APBD 5 kabupaten beredar di Nabire Nabire berpotensi menjadi kota sentral pergerakan ekonomi masyarakat Nabire berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya Lebih lanjut dikatakan Bupati Nabire Jika ingin menutup pengiriman atau menghentikan ayam potong atau ayam beku dari luar Papua Dirinya akan membuat komitmen dengan semua pengusaha ayam potong di Nabire Dengan catatan, pengusaha ayam potong di Nabire harus mampu menyediakan permintaan pasar atau konsumen di wilayah Nabire dan sekitarnya Kalau untuk masalah perginan kemudahan-kemudahan tertentu Perkaitan dari pemerintah kita masih cukup berulau sebesar-besar Menurutnya pemerintah harus memberdayakan potensi lokal sehingga perekonomian di Nabire ini harus berkontribusi di Nabire Tidak berputar di luar Nabire dan ini peluang besar Dirinya ingin agar masyarakat atau pengusaha Nabire yang akan mengerjakan peluang ini Bukan orang dari luar Papua yang datang untuk mendapatkan peluang itu Sehingga pengusaha ayam potong atau petanak ayam potong di Nabire ini Bisa membantu pemerintah untuk mendatangkan pendapatan asli daerah yang lebih besar Lewat bidang pertanakan ayam pedaging dan juga ayam petelur Ditegaskan Bupati Nabire, pemerintah akan memberikan kesempatan satu bulan ini Masih bisa mendatangkan ayam potong atau ayam beku dari luar Papua Tetapi, 3 bulan ke depan dirinya akan menghentikan semua distributor ayam beku yang ada di Nabire Artinya, kita akan coba 3 bulan ke depan untuk memberdayakan pengusaha ayam potong atau ayam pedaging lokal yang ada di Nabire Mampu atau tidak mampu? Kalau mampu, kita stop selamanya Tetapi kalau tidak mampu, terpaksa kami pemerintah akan mendatangkan lagi ayam beku dari luar Papua Kalau tidak mampu, tidak apa-apa Tetapi kalau saya paham dan sebagainya, saya pikir kita di Nabire cukup Coba ini kita bikinkan ini semua Sehingga kita berdayakan masyarakat kita dengan potensi lokal Saya pikir penerimaan ucak dan luar, saya pikir itu sudah tidak ada Hanya bagi kita hentikan, ayam potong kita akan bingin, hentikan Jika baru penerimaan manusia dan sama busa kita hentikan Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!